Lagi pacaran, muncul orang ketiga. Kalau orang itu manusia sih nggak apa-apa ya. Tapi apa jadinya kalau orang ketiga itu hantu? Penampakan hantu itu nggak perlu kita minta, pasti akan datang sendiri ya. Seperti pada video-video yang akan gue bahas kali ini. So, nggak usah lama-lama, ini dia videonya. Di video yang pertama ini, sekitar jam 10 malam, ada seorang cewek yang lagi nganterin temennya pulang. Mereka itu ngelewatin jalan kampung yang kelihatan sepi dan agak berkabut. Dan ketika selesai nganter, cewek ini mutusin buat puter balik. Tapi karena jalannya itu sempit, jadi dia itu agak kesusahan. Mungkin karena fokus ke jalan ya, jadi mereka itu nggak notice kalau di situ itu ada penampakan. Coba deh, kalian perhatikan videonya. Terus mana? Terus, mana? Terus, 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 terus. Lihat kabutnya, guys. Tidak jauh, kurang, kurang ke, kurang ke sana, ke kiri. Tidak jauh, terus, 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 terus. Terus, 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 belakan. Bawa lurus dulu. Seperti yang udah kalian lihat ya, kalau mereka itu bener-bener nggak notice kalau ada sosok aneh yang lagi berdiri di dekat pohon. Dan kalau diamatin lagi, di situ kelihatan banget kalau ada sosok putih dengan postur tubuh yang tinggi. Dan cewek-cewek ini baru notice setelah video ini viral di TikTok. Malam-malam eksplor di rumah kosong itu sebenarnya menyenangkan ya, kalau tiba-tiba dapet harta karun. Tapi apa jadinya kalau kita malah ketemu sama sosok ini? Jadi di video ini, guys, ada seorang cowok nih yang lagi eksplor di sebuah rumah terbengkalai. Katanya sih dia ngeliat ada sosok hitam. Tapi pas dia ngerekam, malah nggak ketangkep. Cuman nggak lama setelah itu, cowok ini malah nemuin kejadian yang menakutkan. Coba deh perhatikan videonya. Seperti yang udah kalian lihat ya. Kalau ketika cowok ini ngambil senternya yang jatuh, tiba-tiba di sampingnya itu muncul sosok penampakan misterius yang menggelantung. Dimana ada kaki yang memiliki tampilannya itu agak creepy. Sontak aja, si cowok itu langsung kaget. Tapi pas kameranya itu diarahin ke sana lagi, sosok kaki itu udah hilang. Lagi enak-enak tiduran, malah digangguin sama kuntilanak. Nah, di video berikutnya ini, ada seorang cowok nih yang lagi rebahan di rumahnya. Cowok ini tuh ngaku kalau dia tuh ngalamin gangguan dari sosok yang katanya itu kuntilanak. Awalnya cuman suara aja yang kedengeran. Tapi karena penasaran, cowok ini nyoba mastiin buat naik ke loteng. Coba kalian perhatikan videonya. Tidak bisa pergi lu tuh, lu suruhan siapa, lu pasti suruhan kan. Ngekek lagi. Tidak ser-setan. Hai. Nah, bos lu ya. Gue lihat lupa ke atas. Oh, bos lu. Seperti yang udah kalian lihat ya. Kalau di rekaman itu terdengar cukup jelas, ada suara tawa cekikian. Tapi pas si cowok ini coba buat cari sumbernya, dia itu malah dibikin takut karena ngeliat ada sepasang bola mata yang kelihatan menyala. Dan kalau diperhatikan baik-baik nih, kayaknya itu bukan hantu deh. Bisa jadi itu kucing atau musang. Tapi kalau menurut pendapat kalian, itu apa? Pernah nggak kalian iseng rekam video, tapi malah dapet hadiah penampakan? Nah, kayak video ini. Jadi ada dua orang nih yang mau balik ke kontrakan. Tapi pas dia jalan, dia itu iseng buat ngerekam video. Eh, tau-tau malah dapet penampakan kayak gini. Jadi si perekam ini dibikin kaget ya setelah tau kalau rekamannya itu ada yang aneh. Ternyata kameranya itu nangkep sosok kayak kuntilanak. Lagi pacaran, muncul orang ketiga. Kalau orang itu manusia sih nggak apa-apa ya. Tapi apa jadinya kalau orang ketiga itu hantu? Coba perhatikan videonya. Sekilas biasa aja ya. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, mobil yang berada di depan mereka itu kayak nabrak sosok putih yang muncul tiba-tiba. Dan itu tembus mobil dan langsung hilang gitu aja. Tapi sebelum kita lanjut nih, jika kalian suka dengan video-video ini, jangan lupa buat subscribe dan aktifin loncengnya. Biar gue lebih semangat lagi buat ngasih hiburan ke kalian semua. Punya apartemen itu enak banget ya. Apalagi fasilitasnya itu lengkap. Tapi apa jadinya kalau malah dapet gangguan kayak gini. Jadi ada seorang cowok yang ngalamin kejadian yang bener-bener bikin merinding. Coba perhatikan videonya. Nah sebelum video ini selesai, disitu kerekam jelas banget kalau ada benda kayak pisau yang gerak sendiri. Dan disitu juga si cowok itu cuma diem aja sambil ngeliatin kejadian itu. Eh, tapi nggak cuma disitu aja. Ketika dia duduk di depan TV, si cowok ini ngerasain kalau suasana disitu mulai nggak nyaman. Dan tiba-tiba, kameranya tuh nangkep sosok kayak gini. Seperti yang udah kalian liat ya, disitu ada sosok penampakan kepala misterius yang kayak lagi ngintip dari bawah tangga. Dan kalau diamatin lagi, kelihatan kalau penampakan itu kayak kepala wanita. Karena penasaran, cowok ini ngejar sosok itu tapi pas nyampe malah udah hilang. Sampai disini dulu videonya guys. Semoga menghibur dan jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you.